Hai cek satu ya Yes lanjut ke part 2 tanggal 20 Agustus ya kita akan mengunjungi parker kantoran perkantoran di Manokwari di kota Manokwari Bapak Barat perkantorannya unik guys dia dan satu kompleks dari kantor gubernur dari kantor wali kotanya sampai ke kantor dinas-dinasnya semuanya ada dalam satu kompleks dalam satu wilayah perkomplekan perkantoran seperti itu nah ini saya enggak tahu blok kiri atau blok kanan saya tanpa map guys harusnya kita nah harusnya kita belok kiri nih karena kata-kata-kata saya sayurnya sih ya entah benar apa enggaknya kalau kita ambil belok kiri terus itu enggak bakalan nyasar katanya itu ada di video saya sebelumnya saya pernah bilang juga seperti itu jadi kalau kita belok kiri terus kita enggak akan nyasar pasti ketemu jalan utamanya namun ketika kita belok kanan nah itu enggak bakalan ketemu kita dengan jalan-jalan utama yang yang sebenarnya kita lewat situ gitu guys Oh ini kayaknya tempat kuliner-kuliner ya banyak apa meja-meja yang yang disimpan disitu seperti tempat menyimpan makanan kue-kue jajanan seperti itu ini kayak seperti ini ya rumah dinas pencucian mobil pencucian motor oke kita enggak nemu belok kiri nih saya enggak tahu di tembus mana dan jelas ini masih di dalam kotanya ya cukup besar kota ini ya mungkin kota-kotanya semuanya di kota provinsinya juga mungkin seperti jalannya disini adalah perumahan warga seperti ini guys nah sebelahnya jadi saya nih tanah kosong nah ini belok kiri guys dalam bumi arah di depan kita akan belok kiri nah kalau ini nemu kalau ini ketemu berarti kita jalurnya pas ya nah namanya Univa Univa Universitas Papua Barat nah ini gerbangnya tempatnya guys kita akan naik sedikit kita akan melihat komplek dari Universitas Universitas negeri ya barangkali ini ya Universitas Papua Barat nah ini bagaimana tempat-tempat perkelihahannya ya oke ini kantor utama mungkin ya Nah itu hidung utamanya guys oke bagus besar hidung utamanya ini ada bundaran dan ada kelas-kelas ruang kelasnya disitu fakultas itu sastra dan budaya oke cukup besar ya guys kantornya guys nah ini oh ini kampus juga guys kayaknya guys itu gedung-gedung kampusnya nah turun naik turun gunung-gunung guys ini gedung-gedung gedung-gedung perkuliahannya dia dibagi menjadi beberapa Universitas ya Nah disini ada gedung pasca serjana dengan gedung teknik disini oke oke sebelah kan sebelah kanan gedung teknik sebelah kiri gedung-gedung apa itu S2 ya nah hari ini tanggal merah guys jadi sepertinya aktivitas-aktivitas perkeliahan lagi kosong mungkin ada beberapa orang saja yang turun hadir hari ini Oke guys kita akan naik ke atas lagi naik ke atas itu dia Oh sekilas tentang komplek Univa Unipa ya Universitas Papua di bawah barat nah 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 lagi hehehe orang suka bilang gitu hehehe jadi kayak seolah-olah eh 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 senangnya itu ditunjukkan dengan cara dia ketawa ekspresinya hehehe ya seperti itu di sini juga gereja kita akan ngambil lurus guys sini ada simpang perempatan guys sini belok kiri depan itu belok kanan kita akan coba tenap lurus guys guys ini salah satu contoh rumah adat di sini di sini dia dari kayu dari kulit-kulit kayu dari pada bambu ya di atas bukit guys itu di sana ada laut nah itu laut guys saya di perkampungan Insirupi Oke perkampungan Insirupi guys sekarang saya tepat di depannya tentor provinsi tentor gubernur Provinsi Koba Barat tampaknya bagus sekali di sini guys Senara pantai belakang seti gunung ya eh pemenangan yang sungguh memukau guys dan sekarang kita akan lanjut ke bawah sana ada Monumen Burung Kaswari selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.